Pembing itu maksimal 15 murid atau menangani 15 murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim kembali lagi di channel Ahmad Nuzul Ad-Din dimana kami akan kesempatan kali ini akan membahas tentang kitab Al-Miftah Lil Ulum mudah belajar membaca kitab. Mulai dari jelit 1, jelit 2, jelit 3, jelit 4 dan edisi tasrif. Sebelum kami membahas satu persatu apa itu kitab Al-Miftah Lil Ulum jelit 1, apa itu Al-Miftah Lil Ulum jelit 2, apa itu Al-Miftah Lil Ulum jelit 3, apa itu Al-Miftah Lil Ulum jelit 4 dan kemudian edisi tasrif. Maka alangkah indahnya jika para pemirsa, para penonton untuk men-subscribe, untuk mendukung penuh channel ini agar bisa memberikan manfaat. Bismillahirrahmanirrahim para pemirsa yang berbahagia pada kesempatan kali ini kami akan membahas Satu persatu kitab Al-Miftah Lil Ulum Al-Miftah Lil Ulum adalah program baca kitab cepat dengan metode klasikal Dan menggunakan metode buatan sendiri Al-Miftah Lil Ulum Yang mana diprakarsai oleh Pondok Besantren Sidogiri Sebagai persiapan bagi santri-santri usia dini Terbiah idak dia Menggunakan sistem modul perjilid Dengan satu pembimbing Dan satu pembimbing itu maksimal 15 murid Atau menangani 15 murid Dengan metode ini santri usia dini yang telah bisa membaca Al-Quran Tapi belum bisa membaca kitab Dalam waktu satu tahun Diharapkan sudah mampu membaca kitab Fathul Qorib dengan baik Untuk anak yang masih belum bisa membaca dan menulis Arab Dimasukkan di klasifir terlebih dahulu Tidak panjang-panjang Kita akan membahas satu persatu Kita akan membedah kitab satu persatu Sesuai jilidnya masing-masing Pertama jilid 1 Al-Miftah Lil'ulum warna hijau Tampilan pertamanya seperti ini Yaitu Al-Miftah Lil'ulum ini Diprakarsai oleh Batar Tama Dibrakarsai oleh Batar Tama Badantar Biah Watali Madrasi Pondok Santerin Dibrakarsai oleh Batar Tama Bab satu ini ada kalam Disini ada tampilan kalam Jadi diperkenalkan kalam Setelah kalam Dibawahnya ada pembagian kalimat Kalimat dibagi menjadi tiga Isim Fi'il dan huruf Setelah mengenal anak didik itu Mengenal pembagian kalimat Mulai dari kalimat isim Kalimat isim dan kalimat Kelimat isim fi'il dan huruf Maka Satu persatu dari pembagian kalimat ini Akan Dibahas secara tuntas Di masing-masing jilid Jilid satu Ini Membahas Tentang Pembagian kalimat Isim Apa itu kalimat isim? Isim adalah kata yang menunjukkan arti benda Atau nama atau sifat Serta tidak mempunyai zaman Tanda-tanda kalimat isim Ada empat Tanwin Dewali al Dewali huruf jer Bisa dijerkan Halaman selanjutnya Itu Dibahas secara rinci lagi Tanwin itu apa? Setiap kata yang bertanwin adalah isim Jadi anak-anak akan mengenal Oh berarti Setiap kalimat yang bertanwin itu adalah kalimat isim Selanjutnya Yang tandanya yang kedua Yaitu Dewali al Jadi kalau ada al Berarti kalimat isim Setiap itu Diawali huruf jer Huruf jer itu ada ini Ada sembilan Sembilan disini Adalah huruf jer Yang sering digunakan Di dalam kitab Kitab klasikal Sebenarnya huruf jer ini banyak Tapi di dalam kitab al-miftah ini Diambil Yang sering digunakan di dalam kitab-kitab klasikal Itu Min ila fi'an ala lam kahba Wau Bak ta Ini adalah pesan Terus selanjutnya Setelah kalimat isim Mengetahui ciri-ciri kalimat isim Jadi anak itu bisa membedakan kalimat isim Kita lanjut ke kalimat fi'il Apa itu kalimat fi'il? Kalimat fi'il adalah kata yang menunjukkan arti pekerjaan Yang sudah berlalu Sedang atau akan dikerjakan Tandanya juga ada Kalimat fi'il juga punya tanda Selain kalimat isim juga punya tanda Ternyata Kalimat fi'il itu juga punya tanda Yaitu ada empat Kot Sin Sofa Dan tak tanis Dengan pengenalan Tanda ini Anak-anak akan bisa membedakan Perbedaannya antara kalimat isim Dengan kalimat fi'il Selanjutnya Yaitu kalimat Huruf Kalimat huruf adalah Kata selain isim dan fi'il Dan tidak mempunyai tanda Contoh ini Ini cuma sebagai contoh Contoh kalimat huruf Ada Rubah Amma Terus disini ada skema Skema isim Jadi Skema isim itu Jika ditanyakan Jika kalimat itu isim Apa kalimat isim itu Jika dikatakan kalimat isim Apa Mu'rab Apa Mabni Selain itu di bawahnya Nakiroh Apa Ma'rifat Di bawahnya lagi Mudhakar Atau Mu'annas Di bawahnya lagi Jamil Atau Mustab Jadi satu kalimat ini Skema nya isim Seperti ini Ada tiga Ada empat Satu Dua Tiga Empat Ada empat Tingkatan Tapi di dalam jilid satu ini Dicuma membahas Mu'rab Dan Mabni Sedangkan Nakiroh Ma'rifat Mudhakar Mu'annas Jamil Mustab Ini dibahas Di jilid dua Selanjutnya Yaitu Ko'idah Isim Satu Jadi disini Ada Ko'idah Ko'idah Ada Ko'idah Satu Ko'idah Isim Satu Ko'idah Isim Dua Sedangkan Di jilid satu Ini Cuma menerangkan Ko'idah Isim Satu Apa itu Ko'idah Isim Satu Yaitu Mencakup Cuma Mu'rab Dan Mabni Saja Kalau di Ko'idah Isim Satu Yaitu Terdapat Di jilid satu Sedangkan Nanti Di jilid Duanya Jilid Dua Yang warna Biru Ini Akan Membahas Ko'idah Isim Dua Yaitu Nakiroh Atau Ma'rifat Terus Kita lanjut Jadi Isim Isim Yang Mu'rab Isim Isim Yang Mabni Jadi Ada Isim Yang Mu'rab Dan Ada Isim Yang Mabni Disini Ada Isim Yang Mabni Ada Isim Yang Mu'rab Yaitu Ada 10 Isim Mufrod Isim Tasniah Jama' Muttakar Salim Jama' Muttakar Salim Jama' Taksir Aswan Khomsa Isim 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 Yang Mudah Para Yang Tak Halim Setelah Itu Di Dalam Kitab Ini Akan Membahas Secara Perinci Apa Yang Dinamakan Isim Mufrod Apa Yang Dinamakan Isim Tasniah Apa Yang Dinamakan Jama' Muttakar Salim Dengan Contohnya Secara Lugas Dan Jelas Kemudian Dijelaskan Disini Iroh Iroh Ada Tanda-tanda Iroh Untuk Isim Disini Mulai Pembahasan Secara Rinci Yaitu Isim Mufrod Dibahas Satu Per satu Setelah Itu Isim Yang Kedua Isim Mufrod Yang Nomor Dua Isim Tasniah Setelah Nomor Tiga Jamak Mudakar Salim Dan Seterusnya Dan Disini Ada Ringkasan Yang Sangat Berguna Bagi Pengguna Al-Miftah Kenapa Disini Merupakan Ringkasan Yang Sangat Mendukung Untuk Menghafal Bagi Anak-anak Mungkin Cukup dari Ini Membedah Kitab Al-Miftah Di Ulum Jilid 1 Dan Selanjutnya InsyaAllah Jika tidak Ada Halangan InsyaAllah Kami akan Membahas Al-Miftah Jilid 2 Di Video Yang Berikutnya Kurang Lebihnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Sampai